Kami teruskan, jadi kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi. Jadi kalau cara pandangnya begitu maka biaya pendidikan tinggi ada dua penyedianya, satu orang tua, satu negara. Nah unsur negara harus lebih besar, negara ambil alih biaya itu bukan justru malah dibebankan ke universitas. Supaya apa? Dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat. Biayanya negara yang masuk. Ini sebagai investasi nanti negara itu dapatnya pendapatan dari mana? Ketika mereka menjadi kelas menengah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara, tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah. Jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi. Itu kira-kira juga dilakukan.